Nyanyian-nyanyian tradisional Timur Tengah Mereka tampilkan di malam hari ini Sebagai tanda kegembiraan mereka Salah satu daripada musik Timur Tengah ya Musiknya khas sekali, khas Timur Tengah Menurut saya pribadi Tradisi seperti ini perlu sekali untuk dipertahankan Sebagai pengamat kontrol lalu lintas kapal laut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan Dan dimudahkan di setiap aktivitasnya Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin Spesial di malam hari ini kami sedang berada di daerah Salah satu daerah Provinsi Madinah Al-Munwaroh Tepatnya di daerah Yandu Untuk menginformasikan keadaan daerah Yandu Ketika merayakan festival kemerdekaan Atau ulang tahun Kerajaan Arab Saudi Tepatnya pada tanggal 23 September Ikuti terus Bismillahirrahmanirrahim Sahabat semua, ini adalah daerah Yandu Salah satu daerah yang ada di kota Madinah Al-Munawaroh Jadi Yandu itu nginduknya ke Provinsi Madinah Al-Munawaroh Nah tepat di depan kita ada gerbang tertuliskan historical Yandu Salah satu destinasi, salah satu tempat tujuan wisata Penduduk Arab Saudi Dan kebetulan di hari ini Udah Kebetulan di malam hari ini adalah malam festival Atau malam perayaan kemerdekaan Kerajaan Arab Saudi Kita masuk ke dalam ya Sebelum kita masuk kita perlihatkan dulu tawakalna Sebagai tanda kita sudah dipakai Salah Rahmanirrahim Sahabat Masya Allah Kelihatan sangat meriah sekali Walaupun ini Waktu baru mulai dibuka ya Ini baru selesai sholat maghrib Untuk daya Rahyandu dan sekitarnya Kedahannya ada beberapa lokasi Yang sedang Apa namanya Merayakan Insya Allah Kita dibagi Halo Bismillah Terima kasih Insya Allah Kita akan diberi Bunga Ini bunga asli ini Bunga melati Insya Allah Kita juga dikasih bendera Oke thank you Insya Allah Dikasih bendera kemerdekaan juga Ini bendera penguasa kerajaan Arab Saudi Malik Amir Salman Malik Salman Dan anaknya Amir Muhammad Mudah-mudahan Beliau selalu disehatkan oleh Allah SWT Dan sahabat semua Dikarenakan sebagaimana Sebagaimana Nama daripada Slogan yang ada di gerbang tadi Historical of Yanbu Adalah daerah sejarah Yang penumbu sejarah Yang ada di daerah Yanbu Jadi di depan kita ini Ini adalah bangunan-bangunan tua Yang mana ini sangat rat Sekali hubungannya Sejarahnya dengan Berdirinya daerah Yanbu Masya Allah Namun kita hanya bisa Belihat dari luar Tidak diizinkan untuk bisa masuk Dikarenakan itu dilindungi oleh Peraturan pemerintah Yanbu Setempat disini Insya Allah Insya Allah Nanti kita akan kelilingi Jadi Merayakan kemerdekaan mereka ini Hampir sama dengan Di Indonesia Cuma beda saja budayanya Jadi mereka sangat gembira Sangat senang sekali Mereka diberikan umur panjang Sehingga mereka bisa merayakan Ulang tahun yang Ke-91 Kalau tidak ada salah ya Nah di depan kita Salah satunya Ada salah satu hiburan Kita lihat hiburan tradisi Arab Saudi Masya Allah Letak Alupca 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 Jangan lupa subscribe channel ini Namun sayangnya saya semuanya tidak hafal dan tidak tahu lagu apa judulnya ini Tapi Masya Allah, mereka sangat bergembira dengan bertemunya kembali hari kemerdekaannya mereka Masya Allah Seperti halnya kita, ketika kita kembali dengan hari kemerdekaan kita maka perasaan sangat senang sekali Perasaan sangat bersyukur dengan yang Allah SWT, imat yang Allah SWT berikan kepada kita Terima kasih telah menonton! Nah sahabat semua, di depan kita ini sudah kita bisa menerka gambar apa Ini adalah gambar laut, mohon maaf gambar laut dan gambar ikan ya Kenapa? Ada ikon laut dan ikan, gambar kayak ombak Karena daerah ini adanya di sisi basisir, adanya di samping laut Nah kalau kita siang pasti akan terlihat, ini yang hijau ini, itu adalah kapal, kapal laut ya Cuma sayangnya karena malam jadi tidak terlihat begitu jelas Gambarnya Masya Allah SWT Nah di sebelah depan masih ada salah satu hiburan Hiburan khas tradisional daerah Yanbu, khususnya Saudi Arabia Nah tertuliskan historical Yanbu Jadi Yanbu itu salah satu daerah yang dibawah provinsi Madinah Al-Munawarroh Sehingga Yanbu itu kondisi alamnya hampir mirip dengan Madinah Jadi walaupun adanya di sisi pantai Tetapi tidak terlalu panas seperti halnya di kota Jeddah Nah gitu ya Masya Allah kebarakallah Ini Masya Allah kita mendekat Biar lebih puas lagi melihatnya ya Allah Oh ini masalah Ini salah satu daripada musik Timur Tengah ya Musiknya khas sekali Khas Timur Tengah Musiknya khas sekali Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Assalamualaikum 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 keluluan masyarakat setempat jadi ini gudang yang berbentuk kerucut yang ada pada tahun 974 974 dan masih diabadikan sampai sekarang cuman sayangnya kita tidak bisa masuk dipakar seperti ini ban ini yang yang duduk sini ini adalah penjagaannya semua ya dan kita lihat ke tempat-tempat yang lainnya insyaallah baik sahabat semua informasi sebut harian bu kami jeda dulu karena kan sudah terdengar sayup-sayup adan isyah dan hiburan-hiburan yang tadi sudah ditampilkan pun juga sudah mulai berhenti untuk menghormati pelasanaan sholat atau ibadah isyah dan mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan kita dan mohon maaf jika saja ada informasi yang kurang tepat atau kurang benar dan salam dari kota yanbu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh